Intro Sebanyak 104 calon jamaah haji asal Kabupaten Aceh Utara menjalani suntik vaksinasi meningitis dari Dinas Kesehatan yang dilaksanakan di UPTD Puskesmas Syam Talira Aron, Kabupaten Setempat. Vaksinasi ini bertujuan untuk mencegah penularan penyakit meningitis. Dari penyakit tersebut diperkirakan sekitar 10 hingga 15 persen yang terserang dapat meninggal dunia meskipun sudah diobati dengan antibiotik. Sehingga vaksinasi meningitis ini diperlukan untuk para jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci. Kasih Surveillance Imunisasi Dinkes Aceh Utara, Norma menjelaskan jumlah calon jamaah haji Aceh Utara yang diharuskan menerima vaksin meningitis yaitu sebanyak 475 orang jamaah. Namun yang sudah menerima vaksinasi baru 104 jamaah yang tersebar di 27 kecamatan di wilayah Aceh Utara. Selain memberikan vaksinasi meningitis secara gratis, pihaknya juga mengharuskan para jamaah untuk menjalani vaksinasi influenza untuk mencegah penyakit flu terlebih di musim panas. Untuk total keseluruhan jamaah Aceh Utara 475. Setiap vaksinasi kami lakukan dua vaksinasi, yang wajib adalah meningitis, itu tidak dipengaruhi biaya karena gratis dari pemerintah. Yang satu lagi vaksinasi influenza, itu sunat. Tidak diwajibkan, tapi kami mengharuskan karena kondisi tahun ini banyak jamaah lansia untuk menjaga penyakit flu dan di sana memang kondisi lagi musim panas. Jadi itu diharuskan, bagi jamaah yang bersedia, silahkan yang tidak mau juga tidak dipaksakan. Hawiyah, salah satu calon jamaah haji mengatakan, vaksinasi ini merupakan suatu keharusan bagi mereka yang datang ke Arab Saudi dengan menggunakan visa haji supaya sehat serta tidak terserang penyakit terlebih di saat cuaca yang kurang mendukung. Medik itu sama aku. Ini kemudahan apa? Haji atau? Haji. Haji. Dari Aceh Utara, saya Fulbahri, melaporkan untuk Puja TV Aceh.